Halo semuanya Om Swastiastu and welcome back to my channel selesai saya Aditya Skoro kembali kehadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video update dari Aditya Skoro channel dan akhirnya kita kembali lagi di konten ramal Xguero di konten ramal Xguero kali ini saya akan kembali menjawab salah satu request dari beberapa request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga yang berada di kolom komentar dan kita hari ini akan membahas tentang sosok dari Haris Friza kira-kira apa yang akan kita bahas tentang Haris Friza tapi sebelum kita masuk di di ramal Xguero kesempatan hari ini ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Skoro channel jangan lupa juga untuk like comment dan share supaya video ini semakin berumbang dihitungkan banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya apabila sudah subscribe sudah di like sudah dipunyai loncengnya juga kita akan mulai sejarah pembahasan kita hari ini tentang Haris Friza jadi ada salah satu sahabat kita ataupun juga penonton Aditya Skoro channel bertanya kepada saya Mas Adit itu kan sekarang Ria Rijis sudah dikabarkan ya dekat dengan tekurian lalu bagaimana dengan Haris Friza apakah Haris Friza itu masih ada rasa ataukah Ria Rijis masih ada dalam hati seorang Haris Friza nah kurang lebih requestnya seperti itu jadi meminta saya untuk memprediksikan kira-kira bagaimana perasaan dari Haris Friza ataupun juga isi hati seorang Haris Friza apakah masih ada Ria Rijis dalam hati seorang Haris Friza kita akan mulai saja untuk memprediksi dan membacanya dengan menggunakan media kartu tarot ini ya seperti biasa akan kita ajak kelebih dahulu sembari mengajak ke dahulu pas saya mengingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau publik figur idola kalian yang ingin diramal ataupun diprediksi oleh saya bisa langsung saja tulis di kolom komentar jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis idola kalian tersebut boleh tentang karirnya boleh tentang asmaranya boleh tentang hubungan dia sama si AC PCC boleh banget yang sudah diposipkan dekat dengan dia ataupun pasangan dia sendiri boleh banget langsung kalian tulis aja di kolom komentar atau buat kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian boleh tanya apa saja dari karir asmara kewangan sehatan hubungan kamu sama sedia tingkat kecetungan kamu sama sedia ataupun yang lainnya boleh banget langsung DM Instagram saya di atidxandiskor esbaru jangan lupa silahkan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar oke sudah cukup kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama seperti biasa akan ada tiga lembar kartu kita mulai dari kartu yang pertama wow ini ada kartu yang cukup menarik langsung ya kartu pertama yaitu ada kartu dead yang berarti adalah kematian dan saya ingatkan sekali lagi setiap kartu yang memiliki gambar ataupun juga kondisi yang terlihat cukup menyeramkan atau menakutkan tidak berarti selalu memiliki arti yang negatif ya jadi disini ini lebih condong kepada perasaan Haris Frieza yang saat ini sepertinya memang sudah dipersiapkan dan dia benar-benar sudah memberikan ketok palu di hatinya sendiri bahwa oke kalau misalkan saat ini Regis sudah dekat dengan si A ya sudah dekat dengan orang lain dia sudah berusaha untuk merelakan tapi yang namanya move on itu kan pasti membutuhkan kalau misalkan kira-kira move on enggak sih Mas Hadid kalau move on saya rasa pasti move on tapi memang yang namanya move on itu kan pasti membutuhkan waktu entah itu cukup lama ataupun hanya sebentar tapi kalau misalkan sudah dalam fase seperti dulu ya saat Haris Frieza dan Regis sering bersama kemudian juga bikin konten bareng seru-seruan bareng pastinya akan ada sesuatu yang hilang jadi mungkin yang membuat dia agak-agak gimana gitu itu itu karena ada sesuatu yang hilang ada sesuatu yang sepertinya menjauh next kita akan langsung saja cepat untuk mengambil kartu yang kedua nanti akan kita sambungkan dengan kartu yang pertama tadi disini ada kartu judgment ya terlihat ada seorang malaikat sedang meniup trompet dibawahnya ini ada beberapa orang yang terlihat sedang melihat ke atas seorang malaikat ini ya dan disini saya lebih mengartikan bahwa sebenarnya untuk Haris Frieza tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa move on dari seorang liha Regis saya tidak mengatakan kalau misalkan dia akan susah move on itu tidak memang akan membutuhkan waktu tapi waktu ini ya saya rasa tidak akan terlalu lama karena masih ada banyak hal yang bisa membuat Haris Frieza itu terfokuskan pikirannya ataupun juga fokusnya itu akan lebih kepada pekerjaannya untuk saat ini saya rasa karir masih menjadi prioritas seorang Haris Frieza dimana dia masih muda masih memiliki banyak waktu untuk bisa membenahi diri kalau misalkan kemarin saya mengatakan bahwa cita-cita masih ada yang belum kesampaian keinginan yang belum kesampaian dari seorang Haris Frieza saya rasa ini masih bisa menjadi kekuatan tersendiri jadi kalau misalkan kemarin sempat merasa ada sesuatu yang hilang karena Regis sudah tidak bersamanya lagi dalam tanda kutip ya sudah tidak sering bersama dengan dia tapi untuk saat ini dia seperti bisa memfokuskan perhatiannya ataupun juga kegiatannya untuk hal yang lainnya salah satunya adalah untuk karirnya saya rasa karirnya pasti masih cukup cemerlang ya cukup panjang jadi tidak terlalu dipikirkan kalau misalkan ada hal-hal yang lainnya lebih baik fokusnya saat ini menjadi prioritasnya bukan berarti jodoh ataupun juga asmara itu akan dia kesampingkan tidak karena disini saya juga melihat bahwa secara tidak langsung dia itu juga seperti membuka peluang untuk orang lain supaya bisa dekat dengan Haris Frieza dan disini saya juga melihat ada indikasi bahwa Haris Frieza tidak akan terlalu lama lagi untuk menunda masalah jamnya dan saya rasa sudah ada orang ataupun juga kandidat-kandidat yang memang sudah berada dalam hati seorang Haris Frieza tapi bukan berarti sudah bisa melupakan Regis semudah itu tidak tapi masih membutuhkan waktu pastinya selanjutnya kita akan mengambil kartu yang terakhir kartu yang ketiga ya ini dia kartu yang ketiga oke di kartu yang pertama dan kedua tadi saya sempat mengatakan bahwa akan butuh banyak waktu agar bisa move on ataupun juga melupakan momen-momen bersama Haris Frieza bukan berarti mereka akan saling jauh-jauhan itu tidak saya juga sempat mempredisikan kalau misalkan mereka berdua ada kesempatan untuk seperti dahulu seperti dahulu yang saya maksudkan adalah bisa menjadi satu project lagi kemudian dilibatkan dalam pekerjaan yang sama itu masih ada kesempatan yang cukup besar dan di kartu yang ketiga ini ada sebuah kabar gembira untuk para fans Haris Frieza karena saya juga melihat disini dia itu sudah memikirkan bahwa masalah jangnya itu akan ingin segera ditinggalkan jadi tidak hanya berpikir tentang memiliki pasangan dalam tanda putih pacar tapi dia itu saat ini sudah memilih kira-kira wanita seperti apa dan itu sudah menjadi prioritas ya kira-kira wanita itu seperti apa yang akan menjadi calon istrinya nanti jadi bukan hanya mencari pacar ya yang dia prioritaskan adalah mencari calon istri jadi kalau misalkan apakah Haris Frieza itu masih kepikiran apapun dalam hatinya masih ada sosok dari Ria Rijis untuk saat ini saya rasa masih ada karena rasa bahagia kemudian juga momen-momen kebersamaan mereka berdua itu sudah cukup banyak kemudian juga fans dari Haris Frieza dan Ria Rijis itu juga masih banyak dan mereka sudah ada ya beberapa yang mengatakan bahwa oke kita lepaskan Haris Frieza dan Ria Rijis dan kembali tetap mendoakan supaya mereka berdua nyaman kemudian juga bahagia di jalan mereka masing-masing yang saat ini sedang mereka jalani jadi kalau misalkan kita ambil kesimpulan dari ketiga kartu ini ya kartu pertama tadi sempat keluar kartu yang terlihat cukup menakutkan dan kartu yang kedua ini seperti memberikan indikasi dari pertanyaan teman-teman yang mungkin bertanya kira-kira Haris Frieza sudah move on gak sih kalau saya membaca dari kartu yang kedua ini memang masih membutuhkan waktu tapi saya rasa itu tidak akan lama karena Haris Frieza lebih condong untuk lebih memprioritaskan pekerjaan ataupun karirnya dan di kartu yang ketiga ini seperti menunjukkan juga bahwa Haris Frieza akan fokus untuk lebih kepada mencari pasangan hidup bukan hanya sekedar pacar ataupun bukan hanya sekedar singgah itu tidak tapi dia merasa sudah saatnya ini mencari seseorang yang benar-benar serius dan bisa diajak untuk masuk ke jenjang yang lebih serius lagi tapi kalau misalkan kembali ke pokok pertanyaan ataupun juga pokok pembahasan kita hari ini apakah Haris Frieza masih memikirkan ataupun dalam hatinya masih ada sosok kriaricis untuk saat ini saya hanya bisa mengatakan masih ada karena itu tadi beberapa kenangan beberapa kejadian dan juga karena kebersamaan mereka yang sudah terlewati itu sudah benar-benar menyatu dalam hati seorang Haris Frieza mungkin di hari ini juga masih akan ada perasaan ingat tapi menurut saya itu masih manusiawi karena mereka bertemu dengan baik-baik kalau misalkan memang jalannya berbeda pastinya akan diakhiri dengan hal yang baik juga tapi yang namanya akhir kan bukan berarti stop di situ tidak tapi berakhirnya sesuatu itu akan menimbulkan sesuatu ataupun juga cerita yang baru juga begitu juga dengan Rearicis dan juga Haris Frieza pastinya akan ada cerita baru diantara mereka berdua entah itu dari jalan mereka masing-masing ataupun mungkin nantinya mereka akan ditemukan dalam suatu proyek lagi ataupun juga hal-hal yang lainnya dan tidak akan menutup kemungkinan mereka akan bertemu lagi dan itu tadi prediksi dan juga tarot reading yang membahas tentang Haris Frieza semoga apa yang ditanyakan ataupun yang di request teman-teman semuanya sudah bisa terjawab dengan video ini dan apabila saya ada salah kata sang ucap kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia adalah tempatnya salah dan hilang dan saya ingatkan sekali lagi ya ini hanya sebatas prediksi jangan kemudian langsung percaya begitu saja karena segala sesuatu di dunia ini yang maha benar maha tahu adalah Tuhan yang maha asa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa manusia bisa berencana tapi tetap Tuhan lah yang menentukan dan akhir kata saya Arita Esguaro mohon undur diri kita ketemu lagi di video selanjutnya karena sebentar lagi ya ramalan asmara untuk setiap zodiac di bulan September akan segera muncul ya jadi buat teman-teman yang penasaran dengan asmara kalian saksikan terus Adit Esguaro Channel sampai jumpa di video selanjutnya Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!